Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang sakit yang mana? Yang tetap ingat kepada Allah Karena sakit sehat itu uji Yang sakit diuji Apakah masih sabar gak? Yang sehat diuji Apa syukur atau tidak Kalau sabar dengan syukur Anda Itu namanya iman Kalau iman di belah dua Sebelah kiri sabar Sebelah kanan syukur Nah salah satu orang yang syukur adalah Ketika diberikan sehat Karena itu tidak boleh Kesehatan itu digunakan untuk Maksih Kedua Ampunan Allah itu turun ketika kita banyak baca sholawat Kata Nabi Perbanyak kalian bersolawat kepada aku Sahabat tanya Kenapa ya Rasulullah Sesungguhnya sholawat kalian kepada aku Akan menghapuskan dosa-dosa kalian Jadi jangan larang orang yang bersolawat itu Kenapa? Dia sedang membersihkan dosa dihadapan Tuhan Masya Allah Makanya ada orang yang Sampai gak terhitung ya sholawat itu Makanya tidak boleh menunggu waktu Terus mengisi waktu Salah satu mengisi waktu itu dengan bersolawat kepada Nabi Bahkan konon kabarnya Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Ya Rasulullah Ayahku sedang sakit Tapi rindu kepada aku Tidak mungkin datang ke sini Apa yang bisa saya lakukan Ambil kertas Ditulis Salah Allah Allah Muhammad Salah Allah Allah Seluas Seluas itu Oke Sampaikan kepada ayahmu Kalau ingat kepada aku Bacalah ini Salah Allah Allah Ya akhirnya diimuti Kurang lebih tiga hari Apa yang terjadi Itu subhanallah ya Dia mimpi ketemu dengan Nabi Allah Allah Hanya dia menang Semua nangis Nangisnya bahagia Karena rindu sama Nabi Kemudian setelah itu Datanglah kepada Nabi Kata Nabi Bukan hanya Berjumpa dengan aku dalam mimpi Tapi Sebanyak Salawat yang dia baca Kalikan sepuluh Sebanyak itulah dosennya beruguran Insya Allah Karena beruguran Berarti dalam orang suci Dan orang yang suci itulah Yang akan Bisa bertemu dengan aku Walaupun dalam orang mimpi Kedua Ketiga Apuloha akbaru minjam Bika Maaf Allah itu lebih besar Dibandingkan dengan Dosa mu Kapan Ketika tak ada dosa Al-Quran Jadi ternyata Ada seorang wanita yang Dihantui perasaan dosa Ya Rasulullah Saya dihantui perasaan dosa Apakah Amalan yang paling utama Untuk menghapuskan dosaku Kata Nabi Apa yang faham pada Al-Quran Saya baru masuk Islam katanya Jadi baru apa Bismillahirrahmanirrahim Kerjamu apa Saya jahit pakaian Gini aja katanya Setiap istirahat Hiasi lidahmu dengan Baca basmala Itu lebih baik Daripada ingat dosa Lebih baik ingat basmala Bismillahirrahim Bismillahirrahim Ya Bismillahirrahim Beberapa minggu Datang bila Nabi Ya Rasulullah Sudah saya amalkan Setiap istirahat Saya menyempatkan Baca Bismillahirrahmanirrahim Benar Rasulullah Membeliakan terapak tangan Dan terbayang Ayat Al-Quran Ula'i kayubadil Sayyati mahasanah Setiap kejelekan si ibu Allah ganti dengan kebaikan Bismillahirrahim Disuruh dosanya Sudah dimaafkan Karena 18 malam Makanya kata Nabi SAW Perbanyak baca Quran Karena satu huruf Bisa menghapuskan Sepuluh dosa La'akulu kata Nabi SAW Tidak mengatakan Alif Lamim Harpun Alif Lamim itu satu huruf Walakin akan tetapi Alif Lamim Tiga huruf Jadi Alif Lamim Tiga huruf berarti Tiga puluh Baca Alif Lamim saja Tiga puluh dosa hilang Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Sembilan belas huruf Kalau kata sepuluh Seratus lima dosa hilang Makanya Sebanyak huruf Dari Al-Quran Kalikan sepuluh Jumlahnya Sebanyak itulah Dosa kita bergurang Surat apa? Ayat berapa? Sesuai dengan kemampuan Makanya ketika Imam Syafiq Sakit Beliau itu Walau Dia saya Karena banyak duduk Sampai keluar darah-darah Ambilin Ya Allah Jadikan sakit ini Katanya Sebagai penggurus aku Bila sakit ini Jadi penggurus aku Berikan aku Dan Yang sekitar Aku kesabaran Aku sabar Yang aku cintai Dan mencayaku Berikan kesabaran Besoknya Datang ke Saidah Nafisah Itu seorang wanita salihah Cucunya Sina Ali Itu di Mesir ya Karena Saidah Nafisah ini Sempat menghatamkan Quran 4.000 kali Zaman itu Yang 4.000 kali Bahkan meninggalnya pun Ketika Itu luar biasa Hajinya 7 kali Nah Kata Imam Syafiq Orang yang banyak Baca Quran Ali menghatamkan Doanya di Jabah Dan luar biasa Koron kabarnya Setelah itu Imam Syafiq Jadi ampunan Allah itu datang Ketika Tadarus Al-Quran Makanya Salah satu Hikmah yang Saya rasakan Mungkin Kalau 10 sakit Tanya 1 lembar Sekarang udah bisa 5 lembar 6 lembar Tidak terasa Sudah hampir Setengahnya Surat Hijr ya Alhamdulillah Luar biasa Karena kalau Nggak dipaksakan Tidak bisa-bisa Aksiru mintilawati Al-Quran Pibiyutikum Berbanyak Kalian bacakan Rumah-rumah kalian Fa'inal baita Lajilayuk Raufi'il-Quran Sesungguhnya Rumah yang Tidak mengenai Al-Quran Dalamnya Sedikit kebaikannya Maknanya Sedikit ampunannya Bayaksiru Syarhu Lebih banyak Keburukannya Berantem Pipasi Al-Quran Kenapa Nggak disirah Sama Al-Quran Kemudian Wahyadiku Ala ahli Penghuninya Akan ditimpa Berbagi Kehidupan Banyak Rata-rata Orang yang Rajin Menjadikan Al-Quran Seperti bacaan Utama dan pertama Susah ada Terus selalu ada solusi Susah ada Ada solusi Kenapa Al-Quran itu Al-Mamdudu Minas Samai Lala Tali yang menyudur Dari langit ke buku Di ujung pertama Ada pada kita Ujung kedua Ada pada Allah Saat baca Al-Quran Nyambung dengan Allah Makanya kata Nabi Berjamaah Watak Beratulis saya Menghapuskan Segala dosa Satu dari tujuh Ampunan Allah Itu datang Ketika kita sedang sakit Nah siapa diampuni Semua Ya kalau orang tua Sakit sih Suaminya Kalau suaminya Sakit Suaminya dimaafkan Yang sakit Dimaafkan Yang nunggu Dimaafkan Yang melayani Dimaafkan Yang belikan obat Dimaafkan Yang mengobati Dimaafkan Dokternya Sekarang tujuh Humsalam Makanya Kalau sakit itu Bisa menghapuskan dosa Kenapa kita harus Enggul Kenapa kita harus Enggul berlebihan Luar biasa Jangan-jangan Allah memberikan Kesempatan Supaya kita tobat Makanya kalau Kita sakit Pak ini Dosa kaki Udah lah Jujur aja lah Berhususan-hususan aja Nah gitu aja lah Di tangan Ah ini Dosa tangan Ya Allah Jadikan saya Penghapus tanganku Kemudian Belum lagi Ada hari matahkan Katanya Kalau orang sakit itu Dia sabar Orang sabar itu Lebih banyak Menyebut Allah Daripada Humarul Ya Allah Ya Allah Itu akan mulia Bila meninggal dunia Bismillahirrahmanirrahim Jadi pintu Itu berawal dari sakit Kata-kata Rasul Sakit tidak sakit Tapi ingat kepada Allah Karena sakit Adalah Menggugur dosa Nah untuk ini Bagi teman-teman yang Sedang sakit Mungkin ayahnya Mungkin ibunya Atau keluarganya Atau suaminya Atau istrinya ya Yakinilah Tidak semua sakit Karena dosa kita Boleh Jadi itu Allah Itu punya rencana Kepada siapa mbaknya Dan pasti Rencana Allah Itu yang terbaik Tidak boleh Mengeluh berlebihan Kenapa Karena kalau sudah Mengeluh berlebihan Masih uzun kan Kepada Allah Ada yang Sakit Sampai tidak sholat Kenapa ini sholat Karena sakit Eh saya bilang Sakit itu manusiawi Karena kalau Allah Menyaing hambanya Allah berikan Ujian Karena Allah ingin Usaha maksimalnya Dan Allah ingin melihat Siapa yang paling setia Kurang yang sakit Luar biasa Di samping Memang Ada ujian Tentu Allah pun Memberikan hadiah Yang dibalik ujian Itu juga Sangat Sangat luar biasa Di balik Ada ketenangan Ada Keyakinan Ada Harap Ada 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 tumbuh Ada tumbuh Energi baru Ada tumbuh Sesuatu yang Harapan-harapan baru Yang Itu yang kadang-kadang Kalau Selalu diingatnya Ujian kan identik Kayak Jadi Apa Dalam diri itu Selalu ada Jadi kayak Ada penolakan Dalam tanda putih Untuk awal-awal Tapi Padahal Di balik semua itu Juga Tentu Ada Ada hadiah-hadiah Yang Tidak bisa Di ini Karena bagi orang Benar-benar itu gini Allah tidak akan Menyiksa kekasihnya Masya Allah Tapi juga Menguji Jadi Sudah bagus Sudah ibadah Kalau sakit Allah menguji Yang Ujian kan Pasti lulus Tidak lulus Oke Kalau Dia gak coba Sabar atau Allah Nah Kalau Sabarnya 70 Aral 30 Masih bagus Ini yang Sabarnya 30 Aral 70 Itu yang bahaya Ya tentu Memang mencari Kesempurnan Memang Relatif Memang relatif Sulit gitu ya Tapi ketika Probabilitas Antara 70 30 Sudah lumayan Oke Baik Pemirsa di rumah Ini luar biasa Nanti kita akan Coba Bahas kembali Namun juga Tak lupa Kami ingatkan Bahwa Pemirsa di rumah Bisa lain interaktif Ke lain kami Di 0227214 214 Atau di lain Bayanya Pak Ustaz Di 081 2216740 Kita akan kembali Setelah melihatnya Dabdi Putri Silahkan Dabdi Putri Dabdi Putri Iya nih, busut kayak gambar TV di rumahku Aha, nonton di rumah pake Nusantara Siben Hah, Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya pulus Produk baru dari Transvision Nusantara Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah Ayo, beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda Punya Transvision Sampurasun, wargi-wargi Sorayana Bula hilang, nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jati Tiri Pasuna di jam berikut Wasp ada bakteri dan virus di sekitar kita Virus Corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara Bagaimana mencegah tertular virus Corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus Corona Karena ukuran virus Corona yang hanya sekitar 0,1 mikron Tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih Juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit Dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh Membantu proses penyembuhan serta proses pertumbuhan Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum Akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya MyBio Susu Kolostrum Start your healthy life today Dapatkan susu MyBio yang asli di outlet berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepurangan harta atau miskin atau keusahaan Apa sebenarnya yang Kan ini tuh kadang-kadang Antara sakit dengan kepayahan Dengan kemiskinan itu Di kita itu kan Selalu diidentikan dengan Bahwa sakit itu adalah Banyak dosa Atau yang lain-lain Atau juga kemiskinan itu Bagian juga dari Ajabnya Allah atau tidak Jadi gimana tadi apa Jadi bagi orang yang banyak dosa Itu siksa Azabnya Mungkin kalau sudah Satu Boleh jadi karena dosa Bisa jadi Allah tidak akan membahagiakan Orang yang suka menyakiti Ternyata yang disakiti Tidak ada Kita memberikan maaf Terisak lagi Kedua Jangan-jangan Ini dosa Karena Kurang kontrol adalah makanan Bisa ya Karena itu lah Kemungkinan itu lumayan banyak Jangan bunuh dirimu gara-gara Ulah tangan Surat Al-Baqor itu luar biasa ya Saya baca Kita tidak boleh memakan Meminum Bukan hanya enak Makan minum itu Halalan Tegiban Halal dan tidak mendukung penyakit Mungkin buat Pak Agung Sirop es enak ya Buat saya enggak mungkin Makanya Buat Pak Agung halal Buat saya itu halal Tapi tidak tegiban Karena bronitis itu bukan Ya 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 Yang ketiga Boleh jadi orang itu sakit Karena doa Orang-orang kecil Ini hati-hati Ini ada satu kasus Ini luar biasa ya Jadi Pembiasaan tanah Biasanya kalau tanah sudah Enggak dipakai Kan ada Penduduk Liar ya Oke Dia bayi gitu ya Amanah orang tuannya Tolong si pulan Dikasihkan Dilah ala kadarnya Kasian Dia kan disini Sudah lama 20 tahunan Ngapain katanya Dia kan bunduk liar Dia enggak bunduk Kalau bicara Kemanusiaan Tidak ada Isra Liar Karena membantu Meringankan Beban binatang Aja kan dapat pahala ya Kita naik angkot Kita Manggapu paling Itu dapat pahala Apalagi Bantu orang kan Apalagi Sumber kehidupannya Akan diambil kan Sumber kehidupannya Jadi Dia warna kecil Sumber kehidupannya Berapa sehari Wartawan kan hanya Sampai Siapa yang menghidupkan Satu orang saja Fakaan nama Ahyanas jamian Seperti menghidupi Seluruh manusia Seolah-olah Seluruh manusia Siapa yang menyeselakan Satu orang Berarti menyeselakan Seluruh manusia Siapa yang membunuh Satu orang Masya Allah Seperti membunuh Seluruh manusia Itu Al-Quran Bicara kemanusiaan Nah Masa administrasi lengkap Tidak lengkap Orang mana Gak usah Itu hal lain Gak terjadi Tidak ada yang usah Manusiaan saja Akhirnya apa yang terjadi Tidak diganti Sepeserpun Sepeserpun Hanya katanya Orang ini masuk masjid Ya Allah berdoa mungkin Dan ternyata itu Subhanallah Mungkin dua tahun Bagus Bisnisnya Empat tahun Lima tahun Hancur Sampai sekarang Hancur Akhirnya dia nanya kan Biasa Nanya konsultasi Ke Ustaz Karena sedang susah Karena kalau sedang susah Baru ingat Ustaz Pakai ditasik ini Masa apa aja Interfeksi Coba dari muli Awal dengan perusahaan Ada gak yang dikacewakan Tidak ada yang diingat Keculi orang itu Allah Dan itu Subhanallah Cari katanya Kasih sesuatu Sekaligus minta maaf Karena Allah itu Akan memaafkan Selama kita memaafkan Selama kita Toba minta maaf Cerita singkatnya Ketemu Minta maaf Ya udah Dikasih rumah Walaupun rupanya cuma Ya Empat kali lima lah Dia bahagia Dia tersenyum Begitu dia tersenyum Langsung Cium tangan Itu Subhanallah 6 bulan Asetnya laku 10 kali Ada progresif Ada Jelas gitu Ada pluktuatif Dari hari ke hari Makin 6 bulan Mereka katanya Segera kalian bersedekah Sesungguhnya Bencana tidak bisa Melangkai Hati-hati Dengan jeritan orang kecil Karena orang kecil Negara itu kan Makmur Salah satunya Karena jeritan orang Lu'afa Orang-orang miskin Untuk program ke depan Itu kata Nabi Kalau ingin ketemu aku Cari dengan sini Tidak ada Di rumah Tidak ada Di istriku Tidak ada lagi Wajulusum Malu kalau cari Di majelis Majelis orang-orang Tidak punya Dan ini luar biasa Jadi gitu Berikutnya Sakit itu terjadi Karena hak milik Orang lain Itu terjadi Yang dikira Yang dikira Batas Batas tanah Sejengkel saja Tanah orang kebakan Patung digantung Mungkin Dia tidak bisa melawan Dia punya power Yang maklum Sambor Tapi Allah itu akan Memihak kepada orang Yang disakit Oh itu banyak kejadian Banyak kejadian Makanya penting ya Kita berbuat baik Sang orang yang tidak punya Kenapa Antum tun suruh Nabi du'alaikum Kalian telah ditolong Orang-orang yang tidak punya Awalnya Yang tidak punya Rajin ibadah Tidak ada pertolongan Kecurih pada Allah Oh itu semuanya Nah itu Makanya kalau itu Kita evaluasi Ini Ini Adanya keterangan Tidak sorat Semuanya rapatnya bagus Nah itu Jatuh kepada ujian Dan Dia di tengah jaman Modern lah ya Kita ya Di apa-apa semua Di media sosial Kemudian Perkembangan teknologi Yang Luar biasa Pergerakannya Sangat cepat sekali Gitu ya Kita Bahkan ada Seorang Aliteknologi Mengatakan Per tiga detik Sekali Teknologi itu Selalu berubah Saking cepatnya Apalagi makin disini Nah Cuman juga Kadang-kadang Kita juga lupa tadi Di tengah kemodernitas itu Bahwa Doa orang-orang yang Terani aja itu Dari semenjak jaman itu Ini Nas Nas Quran dan Nas Hadi ini Sampai akhir-akhir Kita akan dibuat terus Tukang parkir Apalagi Apalagi itu Mas Kayak gini ya Saya dapat WhatsApp di teman-teman ya Teman-teman polisi ya Ada oknum polisi ya Jadi paksa ngaku ya Sampai dipukuli Sampai darah-darah Sampai ngaku Karena dia oleh atasannya Gimana seorang ini dapat Yang menusuk itu Dia nangkap orang salah Karena sudah keluar modal Dipaksa ngaku Dipaksa ngaku Terus dipaksa ngaku Apa yang terjadi Akhirnya orang itu ketahuan Misalnya Tuhan berikutnya Buat selama ini Dia berbawa Jadi Jangan diharap Kalau kita ingin bahagia Jangan Diharap dapat kebahagiaan Kalau selama kita ini Mislimnya kita Kalau perlu Kata nabi Yang menyakitkan Memaafkan Terlepas juga Status sosial Yang lain-lain Di bawah kita Yang lain-lain Kita harus musim dengan Lugawa Senyum sini saja Kepada siapa Termasuk jumlah dosa besar Senyum sini Termasuk juga Tentapan sini Tentapan sini Tentapan sini Senyum sini Apalagi Mempitnah Al-pitnah na'ima Pitnah itu Sang tertidur Allah akan melangat Kepada siapa Yang membangunkan Pitnah itu Itu luar biasa itu Dengan Meseja Ini Itu hati-hati Karena Boleh jadi Kebahagiaan itu Bahkan diambil Sedikit-sedikit Oleh Allah Sebagaimana kita Sedikit-sedikit Menyakit orang Menyakit orang Kalau itu Tentu dosa Artinya Itu terjadi Otomatis saja Tiba-tiba Terlepas dia Usaha Ikhtiar dia Dalam rangka Mencapai kebahagiaan Dengan mencari uang banyak Dengan Menginginkan karir Yang lain-lain Tapi nanti Ada Ada otomatisasi Yang Membuat tiba-tiba Ada hal Ada yang tidak bisa dibohong Berjalanan itu Bahkan A'udzubillah A'udzubillah Dampak dosanya Bisa ke anak Nasya Allah Ini ada yang sudah Di Hitbah Di pinang itu Sikap pertimbangan itu Datang dari Allah Sikap tergesa-gesa Datang dari Sikap tergesa-gesa Apa harga Ustaz Sekalapun dari pinang Tetap istihara Kenapa Ini kaput Tidak main-main kan Ternyata Pas hari Tuhan harinya Tangganya 2 bulan 3 bulan 3 bulan Sebelum pernikahan 2 tahun Kenapa Lihat kelakuan ayahnya Lihat kelakuan Cara nomor 2 Saya gak mau katanya Tertarik dengan Dengan rumput Yang tumbuh Di tempat yang kotor Itu Ya Sebenarnya Islam dengan Karma itu Ada Hubungannya Atau Lebih Atau Kata yang tepatnya Atau dosa turunan Kan kalau di Agama ini Ada dosa turunan Yang mana Itu gimana Dalam misalnya itu Bukan karma Akibat Akibat dosa itu Adham Dosa itu Akan membuat Sial Bukan pelakunya Dan memang Jadi bisa Membawahi Jadi turunan Tentu Gak main Itu Saya sempat Menemukan orang Yang 25 Lambaran kerja Saya tahu Orang ini Anak pejabat Berikutnya Saya tahu juga Nikahkan anaknya Kan 25 ribu Udang Udang Itu Tiga hari Tiga malam Luar biasa Yang datang Semua ratus Setengahnya Dan itu Tidak hujan Pakir luas Ya besoknya Saya ketemu kan Dengan orang kantornya Yang mana Tidak 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 Terasa Dan bahkan Tanpa kita Mesti doakan Sebenarnya Sudah otomatis Jika kalian Kasar Bersiap orang Maka orang Setelah kalian Akan meninggalkan Kalian Sejelek Manusia Itu yang Ditinggalkan oleh Temannya Karena takut Kejahatannya Jadi orang Soalnya itu Dirindukan Kehadirannya Untuk ini Bila kita Sakit Kemarin Tadi Evaluasi Semuanya Kalau Jujur Dengan dosa kita Udah Istiqbar Semuanya Lagi sakit Katanya Kalau lagi sakit Istiqbar Pijami Saitan Setan Lagi sakit Masih ibadah Anup Paling senang Lagi sakit Malah Masih Karena Istirahat Dosa Sakit Oke Baik Pemirsa di rumah Masih ada Dua segmen Kedepan Kita akan Coba Bahas Beberapa pertanyaan Dari New Jersey Banyak sekali WA yang masuk Kita akan Coba Bahas Satu Satu Kita akan Lihat lagi Setelah Berikutnya Silahkan Aduh Busutnya Busutnya Muka Buang Iya nih Busut kayak Gambar TV Di rumahku Aha Nonton di rumah Pakai Nusantara Siben Hah Nusantara Siben Gambarnya Bening Sinyalnya Mulus Produk baru Produk baru dari Transvision Nusantara Nikmati Tayangan seru Yang lebih Ekonomis Untuk keluarga Di rumah Ayo Beli paket Nusantara Siben Di dealer resmi Di kota anda Punya Transvision Bandung Hit Informasi seputar Musik terbaru Dan penampilan Terbaik Dari berbagai band Dan musisi Di kota Bandung Saksikan Bandung Hit Setiap Jumat Pada pukul 16 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Waduh Busutnya Muka buang Iya nih Busut kayak Gambar TV Di rumahku Aha Nonton di rumah Pakai Nusantara Siben Hah Nusantara Siben Gambarnya Bening Sinyalnya Mulut Produk baru Dari Transvision Nusantara Nikmati Tayangan seru Yang lebih Ekonomis Untuk keluarga Di rumah Ayo Beli paket Nusantara Siben Di dealer resmi Di kota anda Punya Transvision Baik Pemirsa di rumah Kita akan Kita akan coba Saatnya kita akan Mencoba Beberapa pertanyaan Dari netizen Yang relate Dengan Apa Dengan tema kita Yaitu Sakit Sebagai penghubur Besar Kita akan coba dulu Dibahas di 838 Nah ini Gimana Caranya Supaya Tidak putus asa Menghadapi sakit Yang Makin kesini Bukannya Tidak Mesyukuri Katanya Makin Disini Makin Ya Apa Sakitnya Makin berasa Atau Tidak ada Mungkin Entah itu Harapannya Tuh Jadi agak Mulai ngedrop Tadi Gimana Jadi gini Satu Yakini Itu radang pahala Satu Orang tua Sakit Radang pahala Makanya Sampaikanlah Kepada Lu Di saat Salat malam Ya Allah Bila ini Adang pahala Buatku Ibu Buku sakit Bapak Buku sakit Berikan Kesabaran Untuk Mempersembahkan Yang terbaik Kemudian Baca doa Yang kedua Itu Kesempatan Untuk Terima kasih Dan Ternyata Sakitnya Orang tua Itu bisa Menghalangi Haji Menghalangi Umroh Pernah Kita dengar WSL Koloni Yang celengan Nyalengan Untuk Haji Nabung Sudah Ngumpul Bilang Sama ibunya Mama dengan Siapa Akhirnya dikasihkan Kepada setiap orang Buhaji Mungkin Badal Haji Lagi Kasihkan Dia Rindu Sama Nabi Terima Nabi Selengan Selengan Pas Sakit Sakit Lagi Akhirnya Apa yang terjadi Itu luar biasa Nabi Itu yang disebut dengan Basiro Basiro itu Penglihatan batin Ada Basiro Pak Agung Ke Jakarta Pulang Cerita Jakarta Wajar Baru pulang Ada pengalaman Tapi Pak Agung Belum ke Jakarta Bisa cerita Jakarta Masya Allah Luar biasa Nabi itu Di Imam Cindabawi Tapi Di sisi lain Mimpin terang Alhamdulillah Seina Umar Itu Seina Umar Di Nindabawi Tiba-tiba Belum ke gunung ini Katanya Dia makan Kaget ya Ini Seina Umar Nyuruh siapa Akhirnya Beres Jumatan Ngumpul Hanya Nyuruh siapa Saya lihat Pasukan Islam Hampir ketercer Katanya Saya lihat Ada gunung Saya bilang Bilung ke gunung itu Bahkan yang mengatakan Wah udah gila ini Bulan aja Eh datang lah Pasukan Gimana 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 Aduh Kita hampir kalah Di saat Kami kita hampir kalah Untung mendengar Suara Umar Ini setingkat Sahabat saja Ada Basiro Nabi juga begitu Nabi langsung Ngumpulan para sahabat Kepada Seina Umar Kalau kalian Haji Cari Yang namanya WSA Al-Quran Dan minta doa Kepadanya Coba Setingkat Nabi Minta doa Kepada Nyuruh Minta doa Nah cerita singkat Jangan Ada kabar dari Yaman Tiap haji Gak ada Gak ada Musim haji Keempat Keempat Kalau gak salah Ada Musim haji Jadi Pas lagi Gembala kambing Ya Dengan kambing Disitu Datang Betul Engkau WSA Al-Quran Salam Salam Nangis Nangis Berjam Saking bahagianya Masa setingkat saya Pengembala kambing Tok Rosin Itu salam Akhirnya Bisa kebayang Pengembala kambing Ya Mohon maaf Dari look Dari tampilan Pokoknya Gak ada Kayak ustad-ustadnya Atau gak ada Ininya Perumah kelas Ternyata Salah satunya Setiap Haji Keputu Rasul Ibunya sakit Ibunya sakit Jadi Mengurus Ibu yang sedang Pengabdian yang luar biasa Itu lebih dari haji Bahkan Lebih dari haji Boleh jadi Haji pun Bisa kalah Bisa hilang pahalanya Karena menyakiti orang tua Sekarang Ibumu kemana Ibuku sudah wafat Jadi uang untuk haji Saya berikan kepada yang mahaji Dan terakhir Digunakan untuk merawat ibu Makanya saya Karena ingin haji Dan berjubah dengan nabi Saya Mewakapkan diri saya Untuk jadi pengembala kambing Yang mahaji Ternyata itu Jadi untuk teman-teman Menghadap yang sakit Itu Ini Sporternya lah Gitu Mungkin anak Semua Harus menyebabkan Terus menyebabkan Terus menyebabkan Terus menyebabkan Itu adang pahala Kedua Tanda terima kasih Kalau kita jengkel Boleh jadi Jengkelnya kita Menlebihi Jengkelnya orang tua Mereka kita Kalau kita merasa marah Boleh jadi Kita bikin marah Tidak seberapa Orang tua itu sakit Masih ada Alhamdulillah Kalau sudah tidak ada Kita gak bisa Ngurus lagi Nah itu Tandang pahala Tanda terima kasih Yang ketiga Jadi apa Kiparat tadi Penggur dosa Makanya Ya Allah Jadikan pengabdian saya Nah itu Hikmahnya banyak Hikmahnya banyak Ada jamaah Belum punya istri Ternyata Ngurus anak Ibunya terus ya Sampai ibunya Merangkul anaknya Ini hikmahnya Kamu belum nikah Kenapa Kalau tidak ada kamu Maksudnya siapa Karena orang lain sayang Tidak sesayang Kamu berasai Ini tidak boleh Putus asa Inna Allah Allah bersama kita Dan pasti Allah sudah merancang Kebahagiaan Kepada setiap hambanya Melebihi Rencana hambanya Nah itu Tadi Allah pasti akan Merancang Kebahagiaan Yang Yang melebihi Ekspetasi dia Iya betul Melebihi Impiannya Ekspetasi dia Kata Allah Aku aja yang Yang urus tenang aja Kamu itu hanya berharap Seolah-olah Akan Bilang gitu Tidak perlu Justru Kesempatan Itu kesempatan emas Karena Sangat mahal Orang yang bisa Menurut orang tua Bisa takut Jarang Banyak orang yang Tidak ada orang tua Banyak saya Saya termasuk Ditinggal ayah itu Waktu Sama saya kecil Jadi Tidak bisa menjemputangannya Lagi Paling jarak kemakomnya Dan itu rasa pedih Tidak bisa tergambarkan Dengan 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 ini Tadi ya Apa Masuk Baik Kita nyambung Di pertanyaan tadi Ada lagi Di Sabtu 30 Nah ini juga Tidak sabar Untuk sakit Itu tadi Biar Biar Didobelkan Ditingkatkan lagi Biar Semakin yakin lagi Kalau pun Toh memang Ini sebagai penggubur Kita menjalinnya Dengan enteng Dengan enjoy Dengan relax Dan juga Dengan Tetap yakin aja Kalau ini adalah Sesuatu yang terbaik Dari apa Saya ikut Pak Jiah ya Ketika seorang profesor Saya sebutkan Wah itu luar biasa Pinter Kemudian Ritualnya juga bagus Sosialnya juga bagus Jadi masih Pekera Udah masih keling Karena dia dokter Mendoakan Sehingga pas Wafat itu Semua Menangisinya Dan ada yang mengatakan Ya Allah Saksikan Kami jadi saksi Orangnya orang baik Sampai Ya Allah Saksikan Kami jadi saksi Orangnya orang baik Terus Setelah itu Saya tanya istrinya kan Bu Amanan Bapak yang paling Bawah Dia banyak bersikit Karena Sabar itu Sabar itu Ternyata Harus aktif berdikir Jadi salah Kalau sabar Tidak ingat kepada Allah Karena Inna lohamma asabirin Fadz guruni Az gurukum Ingatlah Kepadaku Pasti Allah ingat Kepadaku Inna zikrolashifaun Wa inna zikronasdaun Ingat kepada Allah Akan datang obat Wa inna zikronasdaun Berharap Bermanusia Ujungnya Pasti kecewa Jadi dia itu Kalau saya tahu Ini penyakit dia itu Penyakit yang Menyakitkan Terus Terus Artinya ada Perlawanan Dalam Tanda putih Meskipun Sakitnya juga Luar biasa Tetapi dia Tetap berkhususun Terus ya Terus ya Nanti Waikmongkleng Tapi Nabi Yunus Mungkin bahasa saya Tengah Waikmongkleng Ini nyebutnya Dia pinter Tapi ternyata Diimbangi dengan keimanan Tamar dekat kepada Allah Dan semua menyaksikan Mendengarkan Anak istrinya Dia pas terakhir Mengucapkan La ilaha illallah Meninggal Mangkana akhirat kalamhi La ilaha illallah Fakodah la jannah Siapa yang diakhir Hayatnya mengucapkan La ilaha illallah Cunggu dia Dan itu ternyata Latihan sabar itu Orang sabar Orang yang ingat kepada Allah Jadi salah betul Lalu yang aku sabar Tapi malah Aung-aungan Kasar Putus asa Salah Kan doa Nabi Yunus itu Doa legendaris Doa subhanakini Kontumnya dolimin itu kan Artinya Terlepas Kapasitas Begayusi Sudah Nabi pun Sudah diangkat menjadi Nabi Dan ini Nabi Nabi beneran Diabadikan dalam Quran Ada pengakuan Dalam tanah kutip Bahwa Saya ter Apa Berbuat Zolim dalam tanah kutip Tadi ya Dalam artian Ini kan kapasitas Seorang Nabi Sampai mengatakan Apalagi kita Kita Artinya Jangan menganggap Kita ini Maha bersih Maha ini Yang lain-lain Ya memang Terlepas anggapan Anggapan orang Anggapan masalah kita Karena dianggap Dicitrakan Dan Allah Menutup ayam kita Tetapi Ingin Seolah-olah Busta Allah Ingin memberitahu kepada kita Sekelas Nabi aja Berdoa Sampai Bisa dibikin Bisa dibikin Ya Allah Ini dosa saya Engkau yang Masih Tidak Ampunan Begitu Beres Nah itu Kan Itu Bertau Yang lama Kan Diperut ikan Salamat Akhirnya Beliau Yakin Dengan Ternyata Di penghujung hidupnya Semua murid-muridnya Cerita Dia orang baik Dia orang baik Makanya Kalau ingin tahu Orang tubuh Atau tidak Tanya kemana Dan itu Luar desa Masya Allah Nah jadi Untuk teman-teman Yang Mungkin banyak Karena kenikmatan Allah tuh Lebih besar Memberikan kenikmatan Daripada Memberikan sakit Saya aja 5 tahun ya Baru Satu bulan sakit Masa bisa mengalahkan 5 tahun Masya Allah Keren banget Ini Apa Ada Afirmasi Yang Ada Ada pengakuan Dalam tanda kutip Yang memang Luar biasa Karena memang Tidak ada yang Sesi ya Ada lagi Sebelum kita Ke Iklan Di 015 Nah ini Gimana Nengok Yang sakit Di zaman Yang sekarang Ada peraturan Covid Peraturan yang Lain-lain Tetapi Juga memang Kan Amalan Menengok Yang sakit Juga luar biasa Apakah Bisa gak Digantikan Dengan Nengok Itu Misalkan Dengan Video call Yang lain-lain Atau Atau Dengan Ketemu Lebih Menyentuh Lebih Gimana Coba Ada Nengok Kisiyah Kisiyah Itu Langsung Kisik datang Kalau Secara Kisiyah Tidak Mungkin Waktu Di rumah sakit Itu kan Lima hari Gak boleh Tengok Tapi Memang Kadang-kadang Yang Sentuhan Fisik Makanya Nilai Paraji Itu Dengan Bidan Tingkat Kelahiran Paraji Itu Memang Tidak 100% Tapi Relatif Masyarakat Jaman Dulu Dengan Bidan Di luar Dokter Masih Kalah Karena Ada Sentuhan Tertentu Ada Kehangatan Tertentu Yang Bisa Membuat Terang Jadi Ada Ini Tentu Saya Menyaksikan Waktu Isi Saya Melahirkan Sudah Bia Besar Dibentak Bentar Saya Marah Kan Boleh Masuk Lagi Sebelang Sayang Bayar Suaminya Akhirnya 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 Gini Kata Enak Kepala Aji Jembling Sabar Itu Memang Terasa Luar Biasa Jadi Suggesti Luar Biasa Makanya Kalau Ketika Ini Kelas Berapa Maksudnya Mata Sakit Gena Gena Hati-hati Karena Kalau Orang Mengandalkan Teknologi Lupa Kepada Ilahi Itu Banyak Sar Orang Dan Bisa Menyembah Teknologi Nah Jadi Kalau Dokter Bismillah Enak Itu Jadi Kalau Bismillah Didahulukan Pasti Berkah Ini Kalau Bisnis Lah Didahulukan Jadi Beda Cara Treatment Juga Emang Beda Saya Pernah Keteng Profesor Di Minang Saya Haji Ketiga Kalinya Haji Pertama Saya Dengan Istri Haji Kedua Alhamdulillah Saya Bisa Berangkat Lagi Untuk Menohakan Keluarga Ini Haji Ini Saya Menterobat Kepada Allah Karena Dia Dokter Spesialis Saya Salah Benda Sakit Yang Terbayang Rupiah Sebagai Manusia Normal Di Tengah Banyak Kebutuhan Yang Lain Lain Apalagi Biaya Pendidikan Dokter Itu Enggak Main Akhirnya Apa Kan Terbayang Rupiah Bisnis Laya Disitu Tidak Bisa Tidak Tidak Keringat Bersucuran Temannya Nepak Mungkin Enggak Lupa Basmalah Begitu Bismillah 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 Itu Lanc Jadi Ternyata Hidayah Datang Setelah Ditegur Saya Sombong Dengan Keuman Saya Berangkat Haji Di Minang Subhanallah Kata Istrinya Pulang Haji Sempat Kan Dia Taha Sudah Tercapai Tahajib Terima Tahajib Takwalah Kepada Allah Agar Menjadi Orang Yang Bersyukur Jadi Tahajib Pertama Ada Kebutuhan Tahajib Kedua Bersyukur Setelah Kebutuhan Diberikan Jadi Syukur Itu Meningkatkan Ibadah Itulah Kursus Ingat Allah Berhasil Bahwa Allah Memangnya Allah Tempat Kumpulan Jelma Susah Luar biasa Baik pemirsa di rumah ini Masih ada satu segmen ke depan Dan pertanyaan dari netizen pun masih lumayan banyak Nanti kita akan coba bahas lagi setelah melihat jeda berikutnya Silahkan Asah Asih Asuh Membuka informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asuh Setiap Senin pada pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Jangan lewatkan A3 Asih 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 Saksikan Spot Arena setiap hari Selasa Jam 20.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Baik pemirsa di rumah Kita akan lanjut lagi Membahas putar pengorbanan sakit atau pengguguran dari sakit Pengguguran dosa Ada di 0.418 Ini gimana katanya Menghadapi suami yang sakit hampir 8 tahun struk Dengan tingkat kerobotan tertentu Pasti Tetap husnuzon kepada Allah Dan tetap sabar Dan tetap melayani Tetap hikmat Baik dengan caranya Tetap sopan Tetap marahmah Tetap derehde Ini kan perjuangan yang memang harus terus diupayakan Ini gimana tadi Satu Siapa yang merindukan kesetiaan harus menjaga kesetiaan Allah Mahal banget Ya mahal Di tengah gempuran Zaman Wah itu Dan ternyata setia itu tidak Tidak kalah dengan ombak besar Walaupun berarah di badai yang keras Tetap setia Walaupun di pusaran ombak Tetap setia Makanya dalam Al-Quran itu Wazul Jilu katanya Jil jalan syadidah Orang yang salah itu Akan diuji dengan ujian yang sangat berat Kalau teman saya memperpisahkan Wazul Jilu itu kita naik pohon kelapa ya Petik ya Sakit kan Langsung dijatuhkan ke bawah Sakit dua kali Dipesek gitu Sakit tiga kali Diparut Sakit tiga kali ya Diperas Keluar santan Itu gambar Wazul Jilu Sudah ekonomi kurang Suami sakit BBM naik BSM Kata Nabi Itu tidak Ada artinya Masih ada yang dikhawatir Hilangnya iman Jangan sampai hilang iman itu Gara-gara ada Sakit Gara ekonomi Tetap kita masih punya Allah Allah itu maha besar Ketika saya merenung ya Di bangkong itu Lihat Mulai Kan ada masa Tenggelam matahari ya Gitu Luar biasa Sekarang merubah Malam Jadi siang Siang jadi malam Allah bisa Sangat mudah sekali Sangat mudah sekali Tinggal di switch itu Tinggal di gitu Apalagi yang mengubah kita Bagaimana Allah Mengjalan matahari Jalan Bisa Apalagi yang mengubah kita Cuma semuanya Butuh proses Dan proses itu Harus dunia mati Karena Kun payak itu Yang berikan Allah Makanya jangan Apa Jangan protes Kepada proses ya Jangan protes Kepada proses Karena kun payak itu Meningkalkan Allah Makanya Untuk menghadapi ini Bukti adalah Kita setia Dan katanya Kesetiaan seorang istri Apalagi saat suami sakit Walaupun surganya PIP Surganya PIP Surga itu Kalau Dokter Mahmur Satud Sempat ke Puncak ya Dengan Buya Hamka Kalau gak salah Boleh turun Nangis Terus lama Nangis Lima jam Mungkin Kunaun gitu kan Seandainya Surga Seindah puncak Saya sudah bersyukur Masya Allah Belum ke surga Beneran Sampai menangis Ini PIP Surga Untuk siapa Orang yang setia Di saat Suka dan duka Di saat sakit Dan sehat Makanya Saya merasakan ya Kesetiaan istri itu Ketika sakit Wah itu Luar biasa Sampai berkurang Badannya Ya itulah Tapi kan Pasti bagi Istri atau suami istri Yang menang Yang sabar Melayani Suami atau istri Yang sedang sakit Hadiahnya juga Memang tidak main-main Dari Allah tadi Dan ternyata Ada keberkahan Yang memang Tidak bisa Secara Kasat mata Gak bisa Kalau ini Saya merasa Jadi pas Kan saya dua Sebulannya Belum sebulan Waktu itu Saya gak tau ya Teman saya Teman saya Ada cajur Ibu Namanya Ibu Tina Beliau sudah meninggal Suaminya Ibu saya doain Isi saya ngobrol Mudah-mudahan Isi saya Dikasih kesabaran Saya juga sabar Harus segera Bisa mandiri Baru satu bulan Ternyata Dia dua tahun Suami Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mbak Ustaz Sudah bisa jalan Sudah bisa makan sendiri Isi saya itu Suami saya itu Segalanya disitu Wah Saya bilang Masya Allah Betul Di atas lagi Tidak ada lagi Betul Jadi peneritaan orang Asap kurang Lepang menerita Padahal ada yang lebih Menderita Makanya benar-benar Baru sebagi syukur Isi saya itu Malamnya nangis Ternyata Ada yang lebih Menderita Dan memang ada dua kata Bagi orang yang setia itu Satu terima kasih Sudah mohon maaf Perti itu Laginya saya itu Punten Itu apresiasi Kalau kita sering punten Katanya Allah itu akan Muridikan pahala Kalau kita sering punten Rengku Dareh Dih Marah Surga itu Tidak mungkin Diisi oleh orang yang kasar Dan rumah itu Surga Ini berinting sekali Penting sekali Kita Karena Ya itu tadi ya Usia semakin tua Apalagi makin sakit Yang lain-lain Perlu sekali treatment Cara-cara yang memang Dengan kelemah lembutan Karena Ya itu tadi Seperti yang Sumpah kita bahas dulu Nabi Musa pun Disuruh berdakwah Kepada Piraun Sangitator yang luar biasa Dengan lemah lembut Ini juga Pas saking Ini trik apa Statement yang luar biasa Dari Gusti Allah Bahwa kelemah lembutan Itu bisa membereskan Semua Ada lagi tadi Ini Kira-kira Satu atau dua Pertanyaan Terakhir sebelum closing Nah ini tadi Di 351 Orang tua yang susah Diatur Solusinya gimana Biar tidak menyakiti Atau tidak Menyinggung Karena Ya itu tadi Beda zaman Beda Beda Apalagi Di tengah zaman sekarang Yang lain-lain Ini gimana tadi katanya Cara menghadapi treatment Biar juga Tetap kita juga Ya semua Berjalan dengan baik Posisi orang tua itu Luar biasa Dalam Orang tua non-muslim pun Luar biasa Di dunia Ma'rupa Tetap Selama Harus menghormati Kalau dia muslim Telah menyekolahkan kita Telah membimbing kita Sudah minta jajan Ketika sakit Dia ngasih obat Sama kita Dan semua agama pun Sepakat Orang tua itu Itu sumber Sumber dari segala sumber Dua-duanya Itu luar biasa Gak main-main Makanya Kalau toh itu Buntet Agak membentak Tujuannya untuk Menidik Gak ada masalah Kalau tujuannya Kebencian Nah itu Hati-hati Tujuannya kebencian Salah satu yang terperinci Dalam Al-Quran Di luar wadis Setelah Ahlat sama orang tua Walatajharhumah Jangan kau keraskan Suaramu Di hadapan keduanya Terlepas Lebih pintar Lebih sukses Lebih apapun Tetap orang tua itu Di atas Selain dengan baik Tetap Selain dengan baik Non muslim saja Luar muslim saja Tetap Fit dunia ma'ruf Itu kurang Tetap harus berbuat baik Apalagi orang tua Yang jasanya sangat banyak Saya yakin Sehatnya lebih lama Daripada sakitnya Ini keren Ini Sehatnya lebih lama Melayani kita Lebih lama Dengan kita Melayani dia Luar biasa Pemberian dia Lebih besar Dengan pemberian kita Kepada dia Apalagi Gendong Kita Lebih lama Dibandingkan Gendong kita Sama ibu kita Mungkin Melahirkan Makanya Kalau orang tua meninggal Gantinya tidak ada Ini kalau mertua meninggal Mesti ada gantusnya Itu jasanya Sampai pemberian apapun Dari orang tua Kepada anak Tidak ambil lagi Tapi pemberian Anak sama orang tua Tidak bisa ambil lagi Makanya Betul-betul harus Sabar 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 Kalau ada kata-kata yang Membentak Segera istighfar Karena itu bukan Alhamdulillah Makanya kenapa tadi Orang yang sabar Pasti beruntung Kata-katanya Di ujungnya Pasti beruntung Karena memang Sabar itu kan Basta ini Bisa beri wassalat Itu yang paling banyak Di purantuk tadi Berulang-ulang terus Bisa beri wassalat Sabar itu berussalat Bukan selatu Sabar Mudah-mudahan Kita juga termasuk Digolongkan menjadi Orang-orang yang sabar Tetap sabar Dalam keadaan Apapun Dalam situasi Apapun Di Apa Di tengah-tengah Kondisi zaman kita Yang semakin Ruwet Semakin Luar biasa Hampir kita juga Mungkin hampir Baru kali ini Kita juga Di zaman ini Kita mencoba Ada antrian BPM tadi Terlepas Memang dari dulu Juga selalu Tapi ini Luar biasa Bagi Bagi kita semua Sayang sekali Waktunya Kita sudah habis Ada beberapa Masih banyak pertanyaan Netizen yang perlu dibahas Sayang sekali Waktunya habis Mudah-mudahan Rabu depan Kalau ada umur Kalau ada waktu Kita bisa Apa Kita bisa bahas kembali Terkasih konklusi Untuk pemirsa Bandung TV Hari ini Saya tidak sempat Jat-jat Wah Jadi Di trans Di trans Dekat Seperti Insya Allah Ketemu Jatuh Satu Nanti Kemudian Satu hari ini Hari ini Kemudian hari Kamisnya Ketemu Di Dago Reset Kemudian hari Jumatnya Saya hutbah Di Unpas Setiap Hari Sabtunya Saya ke Daerah Cimum Luar biasa Ini Insya Allah Kita menjadi inspirasi Semoga kita terus sehat Dan jadikanlah Sakit adalah Kesabaran Dan Siapa yang sakit Dengan sabar Maka bergurah dosa-dosanya Semoga kita diberikan Kemampuan Untuk mengatasi Dalam masalah Baik Pemirsa di rumah Mudah-mudahan Kita Akan ketemu Kembali Di Imbun pagi Setelah memberi Solusi Kalau ada umur Kalau ada waktu Kita duakan semua Mohon maaf Bila banyak kesalahan Banyak kelupaan Kita manusia biasa Yang sama-sama Kita belajar Semoga Wabila Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam